BANGUNAN BERSEJARAH 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 Mewah di pantai Coronado Di seberang San Diego Bay, California Hotel ini merupakan salah satu peninggalan zaman Victoria Dengan struktur kayu terbesar kedua di Amerika Serikat Bangunan ini ditetapkan sebagai historic landmark pada 1977 Konon beredar cerita di masyarakat tentang adanya sosok perempuan penghuni hotel ini Menurut cerita setempat, penampakan sosok ini adalah Kate Morgan Seorang perempuan yang meninggal di hotel tersebut Konon pada 1982, Kate Morgan datang menginap di hotel ini Ia datang dengan tampak kesakitan Lantaran diduga ia terlalu banyak mengkonsumsi obat kina Dalam upaya menggugurkan kandungannya Lima hari kemudian, 29 November 1982 Ia ditemukan tewas di tangga luar menuju pantai Dengan sebuah lubang peluru di pelipisnya Diduga, ia bunuh diri Sejak saat itu, beberapa fenomena aneh dilaporkan terjadi di hotel ini Seperti munculnya suara-suara aneh Lampu berkedip sendiri Dan kadang muncul sosok perempuan berpakaian kuno berkeliaran di lorong hotel Tak jarang sosok ini mengganggu pengunjung dan para pekerja hotel The Paris Opera adalah perusahaan opera utama di Perancis Yang dilirikan pada 1669 oleh Louis XIV sebagai Akademi di Opera Mereka kemudian berganti nama menjadi Akademi Royale di Musik Atau lebih dikenal sebagai Opera di bawah kepemimpinan Jean-Baptiste Lully Konon pada abad ke-20 Ditemukan jenazah laki-laki di gedung teater Paris Opera Kisah ini kemudian menginspirasi sebuah novel kenamaan Phantom of the Opera Menurut cerita yang beredar Gedung teater yang telah mengalami beberapa kali renovasi sejak abad ke-19 ini Diuni oleh sosok yang bergentayangan Kabarnya, sosok penghuni gedung teater ini adalah Sosok wanita yang bunuh diri pada abad ke-19 Warga setempat kerap melihat sosoknya di jalan keluar gedung Yang katanya sedang mencari pria yang menolak cintanya Museum Perang Penang terletak di Bukit Bartumaung Saat masa perang dunia kedua, tentara Inggris mendirikan kompleks pertahanan di sini Dan pada 16 Desember 1941 Tentara Jepang menyerang Penang Mereka mengambil alih tempat ini dan mengubahnya menjadikan tahanan perang Di musim ini terdapat gambar-gambar alat penyiksaan yang memperlihatkan kekejaman bangsa Jepang pada masa itu Di sini juga terdapat sel-sel penjara dan diorama-diorama yang mengisahkan kronologi berbagai kejadian bersejarah pada masa itu Kabarnya di museum Perang Penang kerap dijumpai beberapa penampakan Seperti yang diceritakan oleh seorang penjarga patroli malam Ia mengaku pernah melihat sosok bayangan sedang memegang senapan laras panjang Lengkap dengan bayonet serta pedang samurai Saat didekati bayangan itu menghilang begitu saja Museum ini sendiri didedikasikan bagi mereka yang gugur setelah mengambilkan diri bagi bangsa Bangunan menyeramkan selanjutnya bernama Benteng Bangar di India Lokasi benteng ini membentang dari Jaipur hingga Awar Dugaan yang berkembang di masyarakat, benteng ini sengaja ditutup karena berhantu Dibangun pada 1573 saat masa pemerintahan Raja Bhagwandas Benteng ini adalah tempat peristirahatan anak keduanya, Mado Singh Bangunan-bangunan di dalam benteng ini tidak memiliki atap Dan konon menurut cerita yang beredar Siapapun yang memasang atap bagian tersebut akan hancur Selain itu terdapat juga kisah misteri di benteng ini Yang membuat benteng ini ditutup Kabarnya benteng yang dulunya ramai tiba-tiba ditinggalkan penghuniya Karena adanya kutukan yang mengakibatkan beberapa warganya meninggal dunia Di gunung Miohozan di atas Kumano Nacitaisa Jepang Terdapat kuil Amida Kuil ini adalah situs suci dan dihormati oleh para peziarah perempuan Di kuil ini terdapat legenda mengerikan Konon sosok arwah penasaran seorang samurai Kerap mengunjungi pemain alat musik biwa yang bernama Hoichi Sosok samurai ini sering mengajak Hoichi yang tak dapat melihat Untuk bermain di kuburan setiap harinya Seorang pendeta yang mengetahui hal ini Menuliskan heart sutra pada tubuh Koichi kecuali telinganya Dan pada suatu malam sosok arwah samurai mengunjungi Hoichi Namun hanya mendapati bagian telinganya saja Sehingga ia menanggalkan telinga Hoichi Semenjak saat itu Hoichi disebut sebagai sita bertelinga Kisah ini kemudian diangkat ke dalam film oleh Masaki Kobayashi Yang menyadurnya dari Why That Stories and Studies of Strange Things Karya Love Kadyo Heart Pemirsa itulah ketujuh bangunan yang kabarnya berhantu Dan menyeramkan di dunia Versi on the spot Terima kasih telah menonton!